Selamat pagi Pak Isdar, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Ada yang bisa dibantu nih? Pak, baru-baru ini kan Masud Indonesia baru merilis Insight on Employee Engagement tahun 2022. Betul, betul. Nah, saya ada pertanyaan nih Pak. Pertama, dengan penemuan reconfersor di Insight Employee Engagement Indonesia, kira-kira apa tantangan employee engagement paling mendesak yang dihadapi perusahaan di Indonesia saat ini? Oke, baik. Nah, jadi dari Insight on Employee Engagement Indonesia yang kita lakukan tahun 2022, kita punya tiga hal mendesak yang saya pikir perlu saya ceritakan ke teman-teman based on hotspots, something yang kita call sebagai hotspots ya. Yang pertama adalah soal benefit package. Jadi, cuma ada satu dari dua karyawan di Indonesia yang merasa benefit package-nya itu memadai. Yang kedua, PR yang dari tahun ke tahun masih terus muncul adalah soal career path atau career development. Jadi, karyawan kita kurang merasa bahwa mereka punya view on their career goals dan bagaimana cara mereka mencapainya di company-nya saat ini. Dan yang ketiga adalah soal penilaian kinerja yang fair dan objektif. Jadi, ini yang jadi PR besar buat teman-teman HR yang ada di Indonesia kita semua. Yang pertama adalah soal benefit package. Yang kedua adalah soal career development. Dan yang ketiga adalah soal performance management mengenai penilaian kinerja yang lebih fair dan objektif. Wah, menarik sekali ya Pak hasil penemuannya. Satu lagi nih Pak, pertanyaannya. Boleh, boleh. Bagaimana cara terbaik untuk menemukan kembali strategi karyawan di era hybrid working dan persaingan pasar talenta yang memanas untuk menciptakan pengalaman positif bagi karyawan di era sekarang? Oke, baik. Nah, jadi kalau menurut kami di Mercer, yang perlu dilakukan yang pertama adalah company harus punya purpose yang lebih baik, higher purpose kita sebutnya ya. Purpose yang lebih tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya employee itu merasa mereka punya emotional connection dengan purpose dari organisasi. Jadi, that personal purpose itu punya matching yang cukup kuat dengan organizational purpose. Artinya apa? Organisasi harus dengan kuat menyuarakan apa yang jadi strategi mereka, apa yang jadi strategi ESG mereka, environment, social, and governance-nya gitu ya. Sehingga hal-hal ini yang membuat karyawan-karyawan, utamanya yang lebih muda, untuk tertarik join ke sebuah organisasi. Tapi hal yang kedua yang ingin saya tekankan adalah selalu dia fokuskan oleh kami di Mercer, kita perlu banyak melakukan employee listening atau mendengarkan karyawan kita. Apa yang saat ini menjadi kebutuhan mereka, aspirasi mereka, apa yang mereka inginkan. Karena apa yang mereka inginkan, butuhkan beberapa tahun yang lalu, mungkin sudah berubah saat ini dan kita tahu itu adalah faktanya gitu ya. Jadi, part dari employee value proposition, preposisi untuk menarik dan menahan karyawan selama mungkin di perusahaan kita, yang mungkin kita create 3, 4, 5 tahun yang lalu, itu perlu kita lihat kembali, kita revisit, dan mungkin kita redesign. Supaya employee kita mendapatkan employee experience yang lebih baik, sehingga employee engagement-nya mungkin akan lebih baik di tahun mendatang. Wah, terima kasih ya Pak Isdar atas jawaban-jawabannya yang sangat insightful. Ya, sama-sama. If you still have any questions, then please come to my office.